Hai Sobat Makan Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei Bagi Sobat yang ingin melihat secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjut alur cerita Manga One Punch Man Garapan One Sensei pada chapter ke-11 Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan para pahlawan kelas S yang mulai berbondong-bondong pindah dari asosiasi pahlawan ke pahlawan Neo Mereka adalah Jile Emperor, Dark Sin, dan juga Metal Bat Dan di akhir scene, kita diperlihatkan sosok King yang menghampiri dojo milik Silver Fang atau Bang King meminta tolong kepada Bang agar Bang melatih King supaya lebih kuat Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas Di awal scene, kita diperlihatkan perjuangan dari King yang memohon kepada Bang agar ia dijadikan kuat oleh Bang King berkata, ku mohon, buatlah aku menjadi lebih kuat Kata King Mendengar King berkata seperti itu kepadanya Bang dengan tenang berkata kepada King Yang bisa ku katakan sekarang adalah Seni bela diriku tidak digunakan untuk membunuh Pada awalnya, seni ini digunakan untuk pertahanan diri bagi orang yang lemah Untuk seseorang yang sudah mempelajari berbagai macam pertarungan fisik dan senjata Mempelajari pukulan air pemecah batu tidak lebih dari bonus kecil Ya, intinya hanya buang-buang waktu Kata Bang Bang nampaknya masih menganggap jika King merupakan seorang yang kuat Dan mengakui kekuatan dari King itu mematikan Kemudian Bang menjelaskan pengalamannya mempelajari ilmu seni bela dirinya Bang mengatakan jika ia dulu memiliki pemikiran Ingin menjadi seseorang yang super kuat dengan kekuatan yang luar biasa Kekuatan untuk mengalahkan segala macam kejahatan Namun Bang pesimis Sebab Garo juga memiliki pemikiran seperti itu Hal itulah yang menyebabkan Garo menjadi penyebab kehancuran Lalu Bang berpesan kepada King Daripada ia mengasah kekuatannya di dojo Bang Lebih baik King ikut membantu Bang untuk melatih murid-muridnya di dojo Mendengar penjelasan dari Bang tersebut King dengan wajah polosnya berkata kepada Bang Bukan itu maksudku Mr. Bang Apa yang ingin aku katakan bukan yang selevel itu Kata King dengan panik dan mengeluarkan King engine-nya Lalu King dengan beraninya melanjutkan perkataannya Ini benar-benar masalah yang sederhana Aku ingin menjadi kuat Karena aku sangat lemah Aku bukan orang super kuat seperti yang semua pikirkan Itu semua kebohongan Sebenarnya aku sangat lemah Kata King Carangko yang berada di dekat King dan mendengar pernyataan dari King Ia berkata dengan terkejut Eh? Apa? Bagaimana mungkin? Jadi Saat kau terbang di langit dengan membawa bom yang bisa menghancurkan tata surya Dan meleparkannya ke dalam black hole Dan saat Mr. King kembali ke masa lalu untuk menghancurkan semua meteor yang menuju ke bumi Jadi sejarah manusia yang masih tetap ada dan rumor kalau ada pesan tersembunyi di dalam hampir semua legenda yang meramalkan kedatangan Mr. King Semua bohong Kata Carangko dengan panik Dengan wajah datar King berkata menanggapi perkataan Carangko Ya tidak Ya bukan kebohongan selevel itu Kata King Lalu Carangko melanjutkan ke terkejutannya dengan berkata Apa kau hercanda? Aku benar-benar kaget Eh? Jadi yang mana yang benar terjadi? Apa kau benar-benar menggunakan bulan sebagai karung tinju sehingga membentuk kawah di sana? Lanjut Carangko Melihat Carangko yang terus menanggapi perkataan King Bang lantas berkata kepada Carangko Diamlah Carangko Bukan itu masalahnya Kata Bang Kemudian Bang melanjutkan Tentu saja kau punya banyak penggemar seperti Carangko yang memujamu sebagai manusia super sempurna yang jauh melampaui kenyataan Tapi kau tidak boleh terbebani oleh ekspetasi besar seperti itu King Kau punya rasa tanggung jawab Tapi tidak perlu memikirkannya Kau tidak harus menanggung beban ini sendirian Sepertinya kau sedang kehilangan semangat Tapi sekarang kau jadi jauh lebih tenang setelah mendengar apa yang kau katakan Semakin kuat seseorang dia akan semakin paham akan kekurangannya Selama aku mengingatnya itu kau akan tetap kuat Kata Bang Nampaknya Bang belum paham juga maksud dari King Walaupun King sudah mengatakan yang sebenarnya tentang kebohongannya yang memiliki kekuatan super Bang justru berpikir jika King saat ini sedang kehilangan semangatnya saja Dan kekuatannya akan segera kembali jika ia bersikap tenang Dan tiba-tiba King engine kembali berbunyi King dengan susah payah menjelaskan kembali kepada Bang tentang maksudnya Mr. Bang Tentang itu Aku tahu Seperti yang sudah aku katakan tadi Apa yang aku maksud itu berbeda Melihat Bang yang tidak paham-paham dengan apa yang dikatakan oleh King King akhirnya pindah dojo ke dojo milik bom Melihat King menjumpainya Bom berkata kepada King Aku sama sekali tidak paham dengan pemikiran adikku saat dia mengarahkanmu padaku Tapi tidak peduli selama apapun kau berlatih disini Kau tidak akan mendapat apa yang kau inginkan Kata bom Mendengar perkataan bom yang sama seperti Bang yang tidak dapat memahami King King lalu mengeluarkan King engine-nya di hadapan bom Melihat King yang mengeluarkan King engine-nya Bom kemudian berkata kepada King Tidak perlu khawatir Aku tidak terintimidasi Dan aku tidak menganggap ini sebagai provokasi lalu bertarung denganmu Sekarang aku sudah tidak semudah itu lagi Malahan aku akan memberitahumu surat rekomendasi Pergilah ke sana Berlatih Higong tradisional akan membantumu menenangkan aura pembunuhmu Kata bom Lalu King pun mengikuti arahan dari bom Ia datang ke tempat latihan Higong tradisional Namun pemilik Dojo Higong menolak kedatangan King untuk berguru kepadanya Alasannya sama Yaitu King terlalu kuat Dan pemilik Dojo Higong tidak sanggup melatih King Kemudian pemilik Dojo Higong menyarankan King untuk pergi ke tempat latihan kelompok orang-orang ganas yang menyukai pertarungan King pun menghampiri tempat tersebut Namun hal yang sama dialami King Ia juga ditolak untuk berlatih disana karena kekuatannya Mereka tidak sanggup untuk berlatih bersama King karena alasan keselamatan Lantas kelompok-kelompok orang ganas itu menyarankan King untuk pergi ke tempat lain Tapi ya sudah nasib jadi orang terkuat di bumi King selalu ditolak Pindah lagi Ditolak lagi Pindah lagi Ditolak lagi Dipindah lagi Terus seperti itu sampai ayam beranak Dan terakhir King disarankan untuk pergi ke Dojo yang berada di atas gunung Di dalam perjalanan menuju Dojo di atas gunung King berkata Tidak ada yang mau menerimaku Tidak ada yang mau mendengarkanku Seberapa besar mereka melebih-lebihkan gambaran tentangku Aku sudah berputar-putar seharian Sekarang hampir gelap Kata King Dan King akhirnya sampai di Dojo yang berada di atas gunung Dojo tersebut nampak sudah tidak terawat Tampilannya kumuh dan bangunannya reot disana sini King dengan perlahan memasuki ruangan Dojo Di depan pintu King berkata Permisi Apa ada orang disini? Kata King Dan tiba-tiba King melihat ada seseorang yang duduk bersila di tengah ruangan Dojo Melihat orang tersebut King Enjin pun langsung bereaksi Perlahan King menghampirinya lalu berkata Aku dikirim ke sini oleh Dojo Hayajitsu Suto Sivis Bolehkah aku meminta sedikit waktumu? Kata King Dan nampaknya orang yang duduk bersila di tengah ruangan Dojo itu adalah Tengkora King dengan sangat terkejut melompat ke belakang dan terjatuh Lalu King berkata Aku pernah melihat sesuatu seperti ini di anime Dia tinggal disini dan bermeditasi tentang masa lalu dan masa depannya sampai menemukan jawaban sejati Ini adalah tipe latihan yang seperti itu Kata King dengan panik King lalu bergegas keluar Dojo untuk pulang ke rumah Namun karena ia seharian mencari Dojo untuk berlatih King pun kehalusan dan mencari sumber air di dekat gunung King menjumpai air terjun yang berada di belakang Dojo Setelah ia berjalan ke arah air terjun tersebut King melirik ke arah air terjun dan menjumpai seseorang yang sedang bertapa di bawah air terjun Melihat ada seseorang di sana King bergegas ngumpet dan mengurungkan niatnya untuk minum di air terjun Nampaknya yang sedang tapa di air terjun itu adalah Garou Dan pada akhirnya King pergi ke rumah Saitama untuk bermain game Sambil bermain game King menceritakan semua masalahnya kepada Saitama Walaupun dengan kondisi hati yang kacau King masih bukan tandingan bagi Saitama di dunia virtual Saitama pun sampai dibuat kesal dan berkata Itu tadi kombo pembunuh superku Apakah kau tidak bisa menahan apapun Terlebih lagi saat kau menghilang nafas Itu sangat membuatku kesal Kata Saitama King lalu curhat kepada Saitama tentang keadaannya saat ini Keputus asaan menghantui diri King Dan pada akhirnya King menangis di hadapan Saitama Dengan wajah polosnya Saitama memberi saran kepada King Latihlah ototmu Kata Saitama Dan tiba-tiba pel rumah Saitama pun berbunyi Ding dong Saitama dengan perlahan keluar ke arah pintu sambil berkata Genos? King lalu berkata Apa Genos tinggal di dekat sini sekarang setelah kau pindah? Mendengar pertanyaan dari King Saitama menjawab Di dekat sini Lebih tepatnya di samping kamar ini Dia mengusir pahlawan lain dan menetap di sini Meskipun dia sampai seperti itu Aku tidak benar-benar bisa mengajarkan sesuatu selain pelatihan otot Dia sangat serius Kata Saitama Saitama pun lalu membukakan pintu kamarnya Nampaknya bukan Genos yang mendatangi Saitama Melainkan Flashy Flash Ketika Saitama membukakan pintu Flashy Flash berkata kepada Saitama Saitama Kudengar kau dipromosikan dan sekarang sudah menjadi pahlawan kelas A Belum sempat Flashy Flash menuntaskan perkataannya Saitama lalu menutup pintunya kembali Dan tiba-tiba Dengan sikap tidak ramah terhadap tamu yang diperlihatkan oleh Saitama itu pun Menjadi akhir dari scene ini Kampret Padahal sudah seru loh Kalau apa kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Bagi sobat yang suka pembahasan ini Bisa tekan like-nya dan jika tidak Bisa tekan dislike-nya dua kali Biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu Updatan-updatan terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.